Kabupaten Kuburaya menjadi satu di antara kabupaten di Kalbar yang mengalami kasus stunting. Bupati Kuburaya Rusman Ali mengaku terkejut dengan temuan ini. Rusman Ali pun telah memanggil pejabat dinas kesehatan untuk segera mengambil tindakan. Ia mengingatkan agar masyarakat mau sepadi stunting. Karena stunting tidak hanya dapat terjadi pada masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah, namun dapat menimpa semua anak yang tidak memperoleh asupan gizi yang cukup. 10 tahun ke bawah itu pertumbuhannya pendek. Lambat. Bukan lambat, pendek deh pendek. Mudah-mudahan saya kemarin di Jakarta dapat informasi seperti itu, mudah-mudahan saya sudah panggil dinas kesehatan, mudah-mudahan ini diperbaiki gizi-gizi ini. Saya juga minta masyarakat tolong kita baca supaya kita ngasih itu. Ini bukan orang yang tidak mampu, yang orang kaya pun ada anaknya tidak perkembangan surat kona. Mungkin gizinya bagus, tapi mungkin tidak kena sasaran. Stunting adalah kondisi tidak wajar pada anak di masa pertumbuhan. Pada anak mengalami stunting, tinggi badannya lebih rendah dari standar anak susianya. Hal ini terjadi karena asupan gizi yang kurang, khususnya pada anak emberusia di bawah 10 tahun. Enul Yakin, Kompas TV Pontianak.